Intro Hai sana, apa kabar? Balik lagi di Talk the Talk bareng aku, Dea. Siapa di sini yang mau kuliah S3 di luar negeri? Tapi masih bingung nih, persiapannya apa aja ya? Terus kira-kira kuliah S3 di luar negeri tuh ada beasiswanya nggak ya? Tenang-tenang, Talk the Talk kali ini akan membahas tentang kuliah S3 di luar negeri sama salah satu student Sun Education. Dan dia sudah berhasil mendapatkan beasiswa nih. Tanpa menunggu lama lagi, sudah bergabung sama kita Mbak Dian Andra ini. Ayo kita sapa dulu. Halo Mbak Dian. Boleh perkenalan dulu sama jelasin sedikit lagi sibuk apa kali ya? Halo, ya perkenalkan nama saya Dian Andra ini. Dan saya saat ini adalah salah satu mahasiswa PhD di UNSW Sydney di Australia. Dan saat ini kesibukan saya yaitu eksperimen, kemudian juga nulis paper, dan ya juga bikin Youtube. Nah bikin Youtube. Content creator juga ya berarti ya? Iya, betul. Sebelumnya bisa kasih tau nggak nih S1 dan S2-nya itu di mana sih Pak? Oke, saya dari D3 dulu. Jadi D3 saya itu dari Poltex Kemenkes Malang, Prodi Kebidanan Jember. Dan D4 saya itu dari Poltex Kemenkes Malang yang Prodi Malang. Kemudian S2 saya dari Universitas Air Pelangga Surabaya dengan jurusan Kesehatan Reproduksi. Dan juga another degree Master of Philosophy dari Western City University di Sydney. Oke, nah ini kan Mbak Dian tuh lagi S3 ya. Apa sih alasannya Mbak Dian ngejar S3 lagi? Karena yang pertama karena passion ya. Patient. Karena passion saya memang di science. Dan yang kedua juga untuk mendapatkan funding di riset itu, kita memang akan lebih mudah kalau kita mendapatkan S3 ya. Jadi ya, that's the thing that I did. That I'm doing still right now. Oke, program beasiswa S3 apa sih yang Mbak Dian ambil? Kebetulan saya mendapatkan beasiswa dari kampus yang bernama UITA. Jadi beasiswa ini dari kampus dari USWU sendiri. Dari namanya GRS atau Graduate Research School di tahun 2022. Oh gitu. Terus persiapan apa aja nih yang Mbak Dian siapkan untuk mengikuti program S3 ini? Persiapannya itu memang lumayan banyak ya. Tapi yang paling penting itu adalah IELTS dulu. Kalau IELTS itu tergantung dari masing-masing universiti. Tapi kalau Australia rata-rata untuk medical ya, untuk medical research itu sekitar 6,5. Dan ada beberapa yang 7, tapi mayoritas 6,5. Dan silahkan di-check di masing-masing universiti. Oke, terus gimana sih Mbak proses apply untuk S3-nya ini? Apply-nya itu saya dari ini ya, saya memperkenalkan diri dulu ke supervisor. Jadi saya itu siapa? Pekerjaan saya apa? Dan kemudian juga saya punya skill apa saja yang kira-kira align dengan apa yang mereka lakukan di lab mereka. Setelah itu langsung tembak, kira-kira ada proyek nggak untuk saya. Dan dari sana kemudian supervisor mengiakan beberapa. Dan beberapa juga menolak. Banyak yang menolak, tapi pasti ada lolosnya. Dan dari sana itu kemudian pada saat dalam prosesnya, kemudian saya mendapatkan beasiswa dari kamus. Oh, itu tuh berapa kali sih Mbak Mbak Dian email ke supervisor-nya gitu? Untuk dapat beasiswa ini? Banyak ya. Jadi dari application-nya sekitar 150-an, kemudian saya mendapatkan offer itu sekitaran 3 atau 4 universiti. Ada yang dari University of Melbourne, kemudian juga dari beberapa universiti. Saya lupa ininya, tapi memang dapat beberapa tawaran dan juga beasiswa. Namun akhirnya saya memilih di University of New South Wales, karena di sini mereka menawarkan 2 beasiswa pada saat itu. Oh gitu. Itu sama persiapan itu juga Mbak Dian siapkan sendiri atau minta tolong gitu Mbak? Saya kalau persiapannya itu dari ini sih, dari sum education sih dulu. Oh, dari sum education. Iya. Jadi memang di awal itu sudah diberitahukan bahwa saya harus punya IELTS sekian, kemudian juga dari riset proposal, dan silahkan mendasar sendiri ke supervisor dari sana, kemudian sudah mulai dipandu apa saja yang dibutuhkan, seperti paspor dan lain-lain itu sudah diberikan list dari awal. Begitu sama sum education yang cabang Surabaya. Oh, dari Surabaya ya Mbak ya? Iya, terus ada di Surabaya. Terus ada nggak Mbak tips persiapan apply beasiswa S3 nih buat teman-teman sanus yang juga mau apply gitu? Yang pertama, bahasa Inggris dulu ya. Itu harus memenuhi dulu, karena kalau nggak memenuhi juga nggak bisa, biasanya begitu. Nah, kemudian yang kedua juga jangan gampang menyerah ya. Kalau masih belum nyampe hit 100 application, jangan dulu menyerah. Karena kalau sudah kita gampang menyerah dari awal, ya gimana secara kita mendapatkan beasiswa begitu. Jadi ya, dilanjutkan aja. Gagal ya, teruskan ajalah. Ambil jatah gagalnya begitu. Terus apa aja sih Mbak yang harus dihindari kalau misalnya kita mau apply untuk S3 ini Mbak? Yang harus dihindari itu gampang menyerah sih. Itu saja. Karena pastinya akan banyak sekali penolakan, banyak sekali email-email yang sudah dibalas, dan banyak sekali sudah di tengah-tengah interview, sudah bersama dengan supervisor sudah lebih dari 6 bulan, dan kemudian terlihat di tolak. Itu adalah hal yang lumpah untuk terjadi ya pada saat apply S3. Jadi ya sudah, ya keep on going aja gitu. Dibikin santai, dibikin enjoy gitu. Penolakan adalah hal yang biasa. Apalagi di beasiswa S3 ya. Oke, gimana perasaan Mbak Dian saat akhirnya berhasil gitu dapat beasiswa S3? Yang jelas senang ya, relief ya. Karena ibaratnya setelah 150 application ya, itu sudah capek banget itu. Waktu itu saudara saya sudah pengen nyerah di akhir itu. Saya sudah, ah udah ah, karena waktu itu sudah bekerja juga saya. Jadi saya mikirnya, apa udah aja ya gitu. Nah, ternyata di saat itu, goal beasiswanya. Jadi, wow, finally gitu. Akhirnya sih yang paling 60 applicants itu ya Mbak ya? Iya, iya. Dan dari banyak sekali penolakan. Jadi rasanya email rejection itu hampir setiap hari rasanya ada. Begitu. Terus, perkuliahannya kan sudah dimulai, belum sih Mbak ini? Saya nggak ada kuliah ya, kebetulan ya. Karena saya dari program PhD. Jadi, saya itu lebih ke arah ini, langsung kantor aja. Jadi, saya punya desk di Lowy Research Cancer. Dan di sana juga attach sama lab. Jadi, saya langsung nge-lab. Dan juga go back to my desk. Dan mengerjakan beberapa, banyak sekali paperwork. Begitu. Oke, jadi ini posisinya Mbak Dian udah di Sydney ya berarti ya? Iya, iya, iya. Saya lagi di Sydney sekarang. Terus, gimana Mbak? Udah di Sydney kira-kira ada culture shock nggak sih? Sampai di sana gitu kuliah S3-nya? Nggak sih. Karena kebetulan kan previous degree sudah di Sydney. Oh, udah. Jadi, sudah terbiasa dengan culture-nya Sydney. Dan juga hidup di Sydney. Dan juga dari, karena previous degree-nya juga riset. Jadi, saya sudah paham gimana. Ya, lumayan babak belurnya riset lah ya. Jadi, ya. Keep on going lah. Santai aja. Udah ada bekal gitu ya Mbak sebelum melangkat ke Australia sebenarnya ya? Iya, seperti pulang kampung aja sih rasanya. Oh, iya. Oke. Terakhir nih Mbak nih. Bisa nggak kasih tips dan pesan untuk sunners yang ingin mengikuti jejak Mbak Dian gitu? Biasakan diri dengan kegagalan ya. Karena pastinya akan ada banyak sekali rejection di sana. Jadi, keep on going. Kalau misalnya jatuh, yaudah langsung bangkit lagi. Bapernya jangan lama-lama. Jangan panjang-panjang. Langsung, sebelum ditolak aja sudah harus bikin banyak sekali ini, application letter. Jadi, kalau bisa langsung disebar banyak boom. Sehari, apply satu atau dua setiap harinya. Harus konsisten gitu. Harus konsisten. Oke deh. Wah, ini pokoknya makasih banget ya Mbak Dian udah ngulangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Makasih banyak nih. Pokoknya informasinya sangat insightful nih. Thank you Mbak Dian. Sama-sama. Bye. Itu dia. Obrolan kita membahas tentang S3 di luar negeri. Kamu juga mau kuliah di luar negeri? Bingung persyaratannya kayak apa aja? Jangan khawatir. Kamu bisa langsung akses Sun e-guidebook atau langsung konsultasi gratis dengan Sun Education. Caranya bisa langsung datang ke kantor cawan kita atau hubungi hotline kita nih. Jangan lupa untuk subscribe channel Sun Education dan follow up social medianya. Saya Dea Pometulur. Sampai jumpa di talk the talk lainnya. Dadah. Sampai jumpa di talk lainnya. Terima kasih.